Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel May Sunda Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiac Mungkin dengan tema, kita lihat ya disini ya Karena seperti yang kita tahu di bulan Oktober 2023 ini akan ada gerhana Baik itu gerhana matahari, kemudian juga gerhana bulan ya Jika tidak salah, terjadinya gerhana matahari itu mungkin tanggal 14 14 Oktober Kemudian jika gerhana bulan di 29 Oktober 2023 Nah, untuk pembacaan kali ini akan saya tarik nih Zodiac apa saja yang memiliki efek beruntung ya Disini, karena terjadinya gerhana-gerhana ini Karena gerhana itu merupakan salah satu peristiwa yang bisa berefek ya Apalagi untuk para zodiac Oke Seperti biasa, akan saya tarik terlebih dahulu Dari kartu remi ini ya Kita lihat ya Ada zodiac apa saja yang beruntung nih ya Karena adanya efek gerhana matahari dan gerhana bulan Di bulan Oktober 2023 Dan seperti apa? Keberuntungannya Dan seperti itu selamat menikmati kita lihat yuk akan saya ambil 9 ya 9 kartu disini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya ada 6 wajik ya kemudian juga 3 keriting ada juga 4 wajik kemudian ada 6 dong ada as ya as dong juga ada queen queen wajik kemudian juga ada jek keriting ada juga jek wajik kemudian ada 7 dong disini saya melihat ini ada elemen api ada elemen api angin dan juga angin ya ini ini api dan angin ada api dan angin saya melihat disini ada gemini gemini dari angin kemudian juga dari api leo kemudian ada libra juga disini dari angin ya oke kita beri tanda yuk kita beri tanda gemini ya gemini nih kemudian juga ada leo ada leo dan juga libra oke dan kemudian kita klarifikasi disini seperti apa sih keberuntungannya ya kita lihat yuk seperti apa keberuntungannya beruntung beruntung itu terlindungi tertolong ya jadi tidak hanya di bagian uang saja beruntung itu oke kita klarifikasi ya kita mulai dari gemini ada kartu apa saja gemini oke kita langsung saja tarik ya dan buka ada kartu apa saja untuk para gemini gemini ada pejabon ya ada pejabon saya melihat gemini ini seperti yang bisa jauh lebih percaya diri kah ya kamu akan jauh lebih percaya diri disini ya dalam diri kamu itu adanya energi kepercayaan diri yang kuat disini ya dan kemudian juga konsentrasi disini ya tingkat konsentrasi mungkin meningkat ya kemudian juga karir kamu ya karir pekerjaan kamu ini nampaknya akan ada tingkatan baru para gemini dan naik kita lihat yuk ada kartu apa lagi ya saya melihat adanya energi tingkat kepuasan ya adanya energi kepuasan dalam hidup kamu ini akan meningkat kemudian juga peluang kesempatan berhasil dalam ujian ya seandainya disini adanya ujian ataupun hambatan ataupun juga yang bersekolah ya akan melaksanakan ujian ini akan meningkat keberhasilan semakin besar keberhasilan yang bisa kamu rai para gemini dan kemudian juga ada kartu apa lagi jadi gemini ini bisa bisa berhasil bisa dapat uang dapat uang banyak kerumayan bahkan adanya kepuasan disini ini mungkin bisa kalian dapatkan melalui berbagai jenis pekerjaan kamu ya aktivitas kamu ataupun peluang dan kesempatan di tempat kerja juga ini tinggi banyak gemini yang bisa dihargai para gemini oke apalagi di tempat kerjanya adanya pengakuan penghargaan keberhasilan itu bisa bisa diraih efeknya ternyata oke next kita lihat yuk ada kartu apalagi untuk para gemini ya nah ini ya promosi juga promosi posisi yang kamu inginkan yang kamu raih juga ini bisa kamu raih ya bisa kamu dapatkan dengan kerja keras kamu intinya disini bisa kamu ambil nih ya asalkan kamu kerja keras disini para gemini energinya dan kemudian juga jika dari segi keuangan mungkin juga kepada pekerjaan masing-masing ya misalnya kamu kerja apa ya kamu bisa dapatkan keuangan dari pekerjaan kamu itu dan jauh lebih baik mungkin hasilnya ya para gemini ya oke next kita masuk ke dalam pembacaan itu ke Leo ya Leo seperti apa Leo keberuntungan kamu ya saat terjadi gerhana matahari bulan seperti apa efeknya kepada zodiac Leo untuk Leo saya melihat ini loh kamu disini seperti yang membawa hasil efeknya itu banyak sekali hasil yang bisa kamu dapatkan dalam hidup kamu untuk hidup kamu para Leo and next ada kata apa lagi Leo saya melihat jika disini ada peluang juga tetapi ini peluangnya mungkin lebih kepada Leo ini bisa menyelesaikan pekerjaan ya apapun pekerjaan yang kamu lakukan ya lakukan bisa kamu selesaikan dan kemudian juga kamu bisa memenuhi tanggung jawab keluarga tepat waktu ya tepat waktu gitu kemudian juga adanya keuntungan finansial kamu dari berbagai sumber ini akan meningkat kemudian juga Leo ini banyak yang menghilangkan hutang jadi banyak yang mungkin kamu bisa membayar hutang para Leo dan kemudian ada kartu apa lagi untuk para Leo ini Leo saya melihat ini loh Leo ini untuk Leo ini energi hubungan mungkin ya energi hubungan pernikahan kamu ataupun percintaan kamu di para Leo saya melihat seperti akan tetap utuh di sini ya kemudian juga banyak Leo ini yang bisa menghabiskan waktu ya dengan pasangannya dengan pasangan hidupnya ataupun dengan kekasih kamu mungkin para Leo ya jadi untuk Leo ini seperti yang bisa keluar dari masa-masa sulit saya melihat juga akan ada kedamaian akan ada kedamaian dalam keluarga kemudian juga jika ada masalah mungkin akan bisa teratasi ya inilah efeknya baik ya para Leo itu untuk Leo and next Libra seperti apa Libra keberuntungannya ya seperti apa efek keberuntungan yang bisa kamu dapatkan saat terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan di bulan Oktober 2023 Libra nah ya saya melihat Libra ini mungkin di bulan Oktober ulang tahun kamu ya bulan kamu di sini nampaknya bisa apa bisa menjadi timeline terbaik ya di sini untuk mengambil posisi yang tempat ya baik itu di lingkungan tempat tinggal kamu ataupun juga di tempat kerja kamu ya di daerah pekerjaan kamu di tempat kerja kamu di sini para Libra saya melihat Libra ini seperti akan semakin percaya diri ya kepercayaan diri Libra ini akan meningkat di sini semakin meningkat kamu semakin percaya diri di sini Libra oke next ada kartu apa lagi untuk Libra nih jadi di sini Libra ini karena mungkin kamu berusaha bekerja secara profesional ya gitu kamu kamu bekerja profesional ya berusaha memberikan kinerja kamu yang terbaik di sini para Libra ya ya di bagian-bagian pekerjaan kalian masing-masing gitu tetapi kamu terlihat profesional kemudian juga berusaha memberikan kinerja yang terbaik ya saat bekerja saat mengerjakan sesuatu para Libra ini tetapi saya melihat ini akan ada peluang kesepakatan besar nih Libra ya dalam pekerjaan kamu seputar pekerjaan ataupun bisnis ini akan keluar nih ke permukaannya para Libra kemudian juga Libra ini istilahnya bisa apa ya bisa mendapatkan apresiasi ya atas pekerjaan kamu atas mungkin karir kamu di sini para Libra ya baik nih energinya ya kemudian juga ada kartu apa lagi untuk Libra oh oke Libra ada The Dead nah ini adalah sesuatu hal yang harus kamu ubah katanya yang harus kamu ubah itu Libra emosi emosi bisa merusak usaha kerja keras kamu ya dalam berbagai aktivitas baik itu saat mengerjakan apapun ya jangan diimbangi jangan dibarengi jangan didampingi oleh emosi para Libra ya lebih baik di sini kamu ubah sisi emosi kamu jangan emosian jangan mudah marah-marah para Libra soalnya jika kamu diimbangi dengan amarah dengan emosi ini takutnya merusak kerja keras kamu usaha keras kamu di sini ya Libra ini harus bisa meraih kedamaian meraihlah kedamaian ya Libra ya dalam keluarga kamu dengan pasangan dengan orang lain juga kemudian selesaikan berbagai jenis kekhawatiran seandainya jika ada kekhawatiran ya jika ada kekhawatiran dalam keluarga selesaikan dengan baik ya hanya dengan seperti itu kamu bisa meraih keberuntungan ini bisa meraih jalan yang tenang para Libra ya semoga kenyamanan disini kenyamanan juga melimpah ruah ya di bagian keuangan 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 para tiga zodiac ini ya oke untuk Libra Leo Gemini nah jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini jangan lupa subscribe lagi dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan pembacaan saya berikutnya sampai jumpa sampai jumpa